Halo, nama saya Rapli. Sebagai anak yang lahir di puncak Bogor, saya ingin mengenalkan wisata puncak. Kali ini saya akan mengenalkan desa wisata Batu Layang. Batu Layang adalah salah satu desa di kecamatan Cisarwa Bogor, di sini banyak sekali wisata. Salah satunya adalah Cimandala. Bisa dijelaskan bagaimana wisata dari sini itu ada apa saja gitu Pak? Untuk wisata sendiri sih sebenarnya desa wisata ya. Desa wisata itu ada kondokan, jadi kita menyediakan kondokan, terus ada juga yang memang wisata hariannya seperti air perjun. Nah kalau kondokan sendiri sih modelnya barak ya. Modelnya barak yang diutamakan adalah pemandangannya. Jadi dari ketinggian pemandangan, terus kita juga ada camping ground, bisa camping ground ada beberapa yang memang kadang-kadang permintaan dari pengunjung gak semuanya kondokan, tapi juga ada camping ground. Jadi kita benar-benar bukan hanya sekedar apa namanya pondokan ataupun air perjun, tapi bagaimana menjaga alam, tetap indah, pemandangan juga, apa namanya, pohon-pohon, tetap terjaga kayak begitu. Eko-sistem hutannya tetap terjaga. Ke air perjunnya udah pasti penuh rintangan. Ya betul Pak. Penuh rintangan, jadi gak langsung pintu masuk, langsung air perjun gak. Kita menyelusuri sungai, ada bebatuan-bebatuannya juga. Jadi kesan terhadap perjalanannya, itu yang menggoda. Saya, Pak Sudirman, bisa dipanggil dengan Kang Iman, pengelola desa wisata Batu Layang, khususnya Bukit Cimandala. Bukit Cimandala. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.